Termasuk kesalahan kita tuh gampang nyalahkan orang, gampang nyalahkan istri, gampang nyalahkan suami. Istri marah-marah itu sebenarnya karena apa? Padahal istri lagi ngidam, minta dipilihkan permen, lupa, marah. Kan begitu ya? Iya bu? Jangan gampang nyalahkan, ya anda Tom. Tolonglah jadi orang itu jangan hanya menilai dia yang jelek, tapi lihat kita juga. Jadi paling penting dari kita itu justru bagaimana kita memikirkan mungkin aku telah menyakiti dia. Jangan hanya berpikir dia telah menyakiti saya. Karena dia menyakiti saya mungkin gara-gara saya kok. Mungkin saya cuek sehingga dia musuhan dengan saya, mungkin saya lupa minta menyapa dia dan sebagainya. Jadi ternyata koreksi itu penting. Jangan sampai kita hanya menilai orang, Wah aku telah memaafkan dia, dia telah dolem kepada saya, dia menyakiti saya. Wah berarti ente merasa paling hebat dong. Ente menjadi orang yang penyabar nih. Ente juga yang menyakiti barangkali. Makanya sebelum kita merasa disakiti oleh orang wahai para ibu dan bapak, berpikirlah jangan-jangan orang menyakiti anda karena anda telah mendahuli menyakitinya. Dia dengan cacemaki, mungkin anda dengan sopan santun yang hilang. Kan bisa jadi. Padahal orang itu aslinya baik-baik. Cuma karena kita lewat rumahnya tiga kali, enggak salam, dia menjadi membenci anda. Berarti anda memulai. Jangan gampang nyalain orang. Jadi termasuk kesalahan kita itu gampang nyalahkan orang. Gampang nyalahkan istri. Gampang nyalahkan suami. Istri marah-marah itu sebenarnya karena apa? Padahal istri lagi ngidam, minta dibelikan permen, lupa. Marah. Kan begitu ya? Iya bu. Jangan gampang nyalahkan. Iya anda dong. Di sisi lain, kalau ternyata suamimu marah, itu bisa saja. Suami tiba-tiba kok datang kok marah-marah. Jangan gampang nyalahkan suami saya pemarah. Ibu, anda ini enggak bersih orangnya. Dapur kotor. Tempat tidur enggak rapi. Kamar mandi semuanya numpuk apa-apa macam-macam. Dan mungkin tidak pernah dibelikan. Ini bisa jadi. Tolonglah. Jadi sehebat, sebaik-baik orang adalah pandai membaca kekurangan diri. Jangan sampai kita hanya melihat kekurangan orang. Termasuk tadi yang disampaikan. Ibunda yang soleha. Kalau kita bisa menilai bahwasannya, bermusuhan itu jelek, cuma kadang kita lupa. Jangan-jangan kita tidak punya musuh. Kita harus kekurangan diri. Bagaimana aku dengan adikku? Kalau ibunda dengan adik ibunda, ibunda dengan saudara, kadang kita bisa melihat orang bermusuhan, cuma kadang kita jago bermusuhan tidak sadar. Kadang kita gampang emosi, kadang gampang merendahkan orang. Dan itulah orang cerdas. Kalau kita melihat di luar sana ada orang yang tidak baik, pertama kali bukan merubah dia agar tidak baik. Pertama adalah agar saya tidak masuk ke tidakbaikan itu. Itulah orang cerdas. Ya gitu. Ada orang bermaksiat, jangan sok kita bicara tentang mengentaskan dia dari kemaksiatan. Pertama adalah, yakini itu kemaksiatan besar, saya tidak boleh masuk ke wilayah itu. Baru setelah itu, kita entaskan orang lain untuk terbebas dari kemaksiatan. Itulah cara yang indah di dalam mengajak kepada kebaikan. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.